Melalui seri pengantar Alkitab ini, kita akan mempelajari setiap hari dalam waktu yang singkat setiap pengantar kitab di dalam Alkitab. Pengantar Alkitab 1 Menit Alkitab terdiri atas 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Saat penulisan antara kitab yang pertama sampai kitab yang terakhir terbentang waktu lebih dari seribu tahun. Penulisannya pun dilakukan di berbagai tempat di kawasan timur tengah dan sekitar laut tengah. Para penulisnya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda satu sama lain. Yang pasti semuanya menulis dengan ilham dari roh Allah. Bahan-bahan dalam Alkitab terdiri atas bahan sejarah, kisah, doa, puisi, pengajaran, pesan, nubuat, dan lain-lain. Sebagian besar kitab perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Walaupun ada sebagian kitab Daniel, Ezra, dan satu ayat dalam Yeremia yang ditulis dalam bahasa Aram. Bahasa Aram adalah salah satu bahasa di timur tengah yang masih serumpun dengan bahasa Ibrani. Semua kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani ragam koine atau sehari-hari. Walaupun ada keragaman dalam banyak hal, benang merah pengikat semua kitab tersebut adalah cinta kasih Tuhan pada umatnya yang terwujud dalam tindakannya yang besar untuk menyelamatkan umatnya itu dalam Yesus Kristus. Melalui seri pengantar Alkitab ini, kita akan mempelajari setiap hari dalam waktu yang singkat setiap pengantar kitab di dalam Alkitab. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.